ya teman-teman kembali lagi sama saya disini saya akan membedakan sepatu Converse X Nike swoosh 70s ya teman-teman sepatunya ada di video tersebut di atur versi yang tinggi dan ada tulisan smellnya atau gambar semangat disamping dan juga ada gambar logo Nike nya disamping juga seperti ada di gambar ini atau video ini ya teman-teman sepatunya dan juga jangan lupa klik subscribe ya teman-teman di pojok kanan bawah dia tinggal di klik seperti itu kita lanjutkan saja perbedaan yang pertama yaitu kita lihat dari samping dari segi jahitan di depan sepatu yang original terdapat dua tipe yang pertama yang di bagian atas tersebut yaitu rapi lurus seperti jahitan sepatu Converse biasanya lalu yang dibawah yang tersebut agak berbeda sedikit jatuh melangkung lalu ke bawahnya sehingga seperti seperti itulah tinggal lihat ya perbandingannya kalau yang fact dia tuh hampir mirip ke yang original yang bagian bawah tapi tidak sama melangkung yang original di bagian dan bawah tersebut ya jatuh melangkung tapi kalau yang fact dia kurang melengkung sehingga jelek lah kalau dilihat tinggal dibandingkan ya seperti itu kita lanjutkan saja ini kita lihat dari logo Nike nya tapi dari segi jarak yang saya lingkar di atas terlebih dahulu ya kalau yang original ada jaraknya yang cukup jatuh sekali antara jahitan dan juga logo naiknya tersebut tetapi kalau yang fact jaraknya itu sangat berdekatan sekali tinggal dibandingannya sangat gampang sekali lalu dari segi bawahnya lingkaran tersebut kalau yang original terdapat jarak yang cukup tinggi daripada yang fact kalau yang fact itu lumayan dekatlah tinggal dibandingannya sangat jelas kali ya perbedaannya kita lanjutkan saja ini kita lihat dari lubang tali sepatu antara lubang tali sepatu dengan jahitan di atas bawahnya tersebut dari segi jarak dan segi kerabiannya kalau yang original dia itu rapi dari segi jarak atas bawahnya dia itu seimbang rata sejajar lah tetapi kalau yang fact dia itu kurang rapi ya ada yang lebih kecil atau lebih besar atau lebih tinggi lah tinggal dibandingan ya dan juga dari segi jaraknya atas bawah dia itu kurang rata atau kurang tinggi juga ya atau orang lebarlah sama yang original dalam bandingkan sangat jelas kali perbedaannya kita lanjutkan saja ini kita lihat dari belakang dari belakang dari jarak antara semelnya dan juga jahitannya di belakang tersebut jahitan tersebut kalau yang original dari segi jarak dia itu berdekatan antara semel dan juga jahitan di belakang sepatu tetapi kalau yang fact dia itu cukup jauh telah ada bandingan atau kalian lihat dari gambarnya tersebut sangat jelas kali perbedaannya kalau yang original dekat tapi kalau yang effect dia itu terlalu jauh kita lanjutkan saja ini kita lihat juga dari segi logo naikinnya tapi ekornya naikinnya dan juga semelnya tersebut kalau yang original ekor naikinnya tersebut dia itu berada di tengah-tengah semelnya tersebut sepertinya saya garis merah tersebut ya berbandingannya tapi kalau yang fact dia itu mana di bawah semelnya tersebut sepertinya saya garis juga tinggal anda bandingannya yang original dengan effect sangat gampang sekali perbedaannya kita lanjutkan saja ini kita lihat dari healthpad dari segi healthpad dari tulisan cok taylornya tersebut jadi berbeda dari segi jarak ya kalau yang original cuknya tersebut berada sesudah atau di tengah-tengah bintangnya di bawah yang tersebut seperti saya tanda penah merah tersebut ya lalu dari segi taylornya juga sama seperti yang cukupnya tersebut ya tinggal anda bandingan ya lalu kalau yang effect dia itu maaf melebihi bintang di bawahnya seperti yang saya tanda penah merah tersebut ya cukupnya itu melebihi dan taylornya itu juga melebihi bintang yang tersebut di bawahnya tersebut ya jika anda bandingkan kita Kita rajukan saja yang terakhir yaitu kita lihat dari helppadnya juga tapi dari segi tulisan Kalau dari segi tulisan kalau yang fact yaitu tidak miring seperti yang original dari tulisan cuknya tersebut ya Cuknya tersebut yang fact tidak miring tetapi kalau yang original yaitu miring Lalu dari tulisan taylornya tersebut dari segi huruf T nya tersebut berbeda Kalau yang original tulisannya seperti itu tapi kalau yang fact tulisannya itu berbeda T nya Tinggal anda bandingkan gambar tersebut yang original dengan fact Dan terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe Dan nantikan video lainnya mengenai original dan fact Dan juga jangan lupa share ya teman-teman kalian Terima kasih sudah menonton